Intro Sejauh ini, sampah plastik kerap disulap menjadi bahan kerajinan sehingga memiliki nilai ekonomi. Itu pun sampah plastik tertentu. Lalu, apa jadinya bila sampah plastik digunakan untuk membangun jalan? Tentu bukan hal yang mustahil, hal itulah yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Pembangunan jalan unik ini merupakan salah satu inovasi yang dimiliki Kabupaten Buleleng. Ini menjadi satu-satunya di Bali pembuatan jalan berbahan sampah plastik. Penelitian ini telah lama dilakukan bahkan sudah sampai ke Kementerian PURI. Rencananya, jalan tersebut akan mulai dikerjakan pada Maret 2023. Pekerjaan akan dilakukan di sepanjang jalan tempat pembuangan akhir pengkale. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra, Kamis 17 November, mengatakan pembuatan jalan dengan sampah plastik ini diklaim lebih tahan lama daripada membuat jalan hanya dengan hot mic biasa. Dengan tambahan plastik sebagai materialnya, usia jalan bisa mencapai 10 tahun. Kerusakan yang akan ditimbulkan pun tak separah aspal hot mic pada umumnya. Proses pembuatan jalan dengan sampah plastik ini juga hampir sama dengan proses pengaspalan jalan pada umumnya. Hanya saja lapisan aspal dicampur dengan plastik. Pada lapisan pertama, material keras aspal dicampur dengan bijih plastik atau cacahan plastik. Kemudian diratakan di sepanjang jalan. Selanjutnya, pada lapisan kedua pun dilakukan hal yang sama. Cacahan plastik dicampur dengan aspal cair, lalu diaplikasikan di atas lapisan pertama. Setelah itu, aspal diampar atau digilas sehingga padat dan rata. Rencana pembuatan jalan ini pun sekaligus menjadi jalan uji coba bagi kendaraan dengan voltage berat. Sebab jalan di TPA Bengkale kerap dilintasi truk-truk pengangkut sampah dari kota atau dari desa-desa sekitar. Panjang jalan yang akan dibangun hampir 2 km. Diperkirakan 1 ton aspal membutuhkan campuran cacahan plastik sebanyak 3 kg. Bila panjang jalan 1 km, maka dibutuhkan sekitar 1.500 ton aspal. Itu berarti akan ada 4.500 kg cacahan sampah plastik sebagai campuran material pembuatan jalan. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!